Hey guys, what's up? WongGloveTV Dan gue lagi bersama Om Eko ORT Eko ORT Oke, kita bakal ngobrolin apaan Om Eko? Oke, kita bakal ngobrolin Micro! Suatu yang lagi hype banget di belakangan ini ya Mau HD, mau micin Mau micro size dari 65, 75, 85 Asik semua lah Pokoknya belakangan ini lagi hype banget ya Betul banget Dan gue lagi demen main yang HD Yang HD Size-size 75 gitu lah Size-size 75 Oh I see Itu yang edisi OneGlove gitu Gila Jadi tuning khusus ya Kamera gue tweak sendiri Pokoknya gitu deh Udah tinggal colok Udah laku banyak Udah laku banyak? Gila Oke, dan lo bakal ngobrolin apaan sih? Kayaknya ada produk baru gitu Nah, jadi kalo ngomongin micro Kita kan ngomongin Semua itu udah built-in Oke FC Udah built-in ESC Terus receiver Nah kalo ngomongin built-in receiver Itu antena yang didapet Kan antenanya otomatis built-in sama RC ya? Nah antena yang didapet itu Ya... Pasti ada kompensasi dari yang kita dapetin Untuk compact-an suatu FC sekecil ini Tapi udah built-in semua Ini salah satu contohnya yang gue pegang Mobula 7 Dan ini brushless Dan ini brushless Bawa built-innya dari dia kan Kecil banget ya? Stok banget Stok banget Dan ini Kenapa seperti ini sih Gue ngerti juga Karena produsennya itu Bukan mau nyemat atau apa Tapi salah satu alasannya adalah Dureble Dureble? Antena kayak gini durable Terus low cost juga Untuk dimanufacture Oke Jadi kita beli barangnya Enggak mahal lah Oke Nah cuman Itu datang juga dengan Kompensasi Which is Range nya gak akan bisa jauh Ini antena ini tuh apa sih? Sebenernya seutas kabel doang Which is Enggak kayak antena kita yang biasa Which is Ada ground Ground sama core nya Oke Nah kalo antena yang ground sama core nya Ya which is full Antena biasa lah ya Yang umum range nya Yang biasa kita expect sama Antena 5 inch gitu Lu udah ngerti gak? Ngerti gak lu? Enggak kan? Oke Gue yang pusing udah Liatu dah Iya Jadi kalo Oke gini gini Simpelnya gini Simpelnya gini Gue punya taranis Stok Ya kan? Terus gue main Gimana caranya gue supaya bisa Range gue lebih bagus Buat explore lagi gitu Ya karena ini antena standar kan Tanpa harus Merubah receiver dari Ground nya Nah iya Ya kebetulan sih gue Di sini Kejualan Oke Comi Jadi Memang ORT itu kan Emang jadi tujuan video ini Adalah jualan Terus? Oke Nah Kalo ORT kan udah rilis Memang ini udah agak lama sih Antena ground plane Cuman Nah Kebetulan memang Baru mulai klirik itu Semenjak kita main Micro ini hype lagi Karena memang berasa banget improvement nya Kalo antena default nya nih Kita dapet yang kayak gini nih Ini kalo kita buka Bisa dibuka ya? Bisa Ini yang gue bawa ini Antena default nya dari Horus Oke Kayaknya aja sih bentuknya Kayak blogger-blogger gini Sebenernya sih gak ada yang salah sama antena ini Ya cuman karena mass production Kita gak tau nih yang kita dapet Oke apa engga Oh iya Dan namanya manusia Maunya kan yang lebih Yang lebih stabil Lebih jauh Dilihat dari resesi juga kan lebih enak Dan ini alat untuk? Nah disini gue bawa Oke Ini antena analyzer Yang biasa gue pakai Buat Tes antena Jadi Disini kita lihat Ini stoknya Ini antena stok Itu Startnya Dari frekuensi 2350 Lu zoom in dikit gitu boleh gak? Disini Kan ada Span frekuensi Disini 2300 Gini Oh iya Oke Nah ini Start Jadi disini Metodenya adalah Dia scanning frekuensi Start dari Dia disini ada Frekuensi generator Start dari frekuensi 2350 MHz Sampai endingnya Gue set di 2550 Which is Kita normalnya Kita pakai di 2400 Sampai maksimum 2500 Nah ini Antena defaultnya Horus Yang gue Pakai disini Yang gue Kasih lihat disini Ini dia Bagusnya di frekuensi 2500 Disini kan ada Ada pointer Padahal frekuensinya 24 gitu ya 24 Sebenernya mostly kita pakai itu 2400 Sampai 2450 Nih disini bisa kelihatan Frekuensinya di 2450 itu 1,7 SYR nya Which is powernya gak keluar semua Ya Itu makanya yang banyak kita experiencing Black out Ataupun sinisnya Gitu kan Coba antena yang Nah ini gue ambil langsung Satu dari ini Random aja sih Random Jadi emang ini spesifikasinya Untuk 2,4 Untuk 2,4 Ini paketan yang didapet Ada 2 Oke gimana Jadi ada yang untuk jumper Jumper Untuk jumper itu konektornya SMA Jadi memang Jumper kayak gini ya Ya yang kayak gini Jumper yang multi protokol Yang biasa kita pakai lah Nah itu konektornya udah SMA Dan dia udah screwable Udah SMA juga Jadi tinggal di screw aja Gak harus ganti-ganti pick tail Nah disini kita bisa lihat Ah kan kelihatan banget kan beda ya Oke sampai jelasin lagi Oke Nah ini di frekuensi Start sama stopnya Tetap sama 2350 sampai 2550 Di middle frekuensi yang kita pakai 2450 itu Dia SWR nya 1,1 Jadi which is 99,99% power output Keluar semua Dan itu hampir flat lah Di 2400 sampai 2500 Nah jadi itu paketan yang Yang buat jumper Kalau paketan yang buat Remote Kalau pohon kalian Misalkan gini gue punya Taranis nih Kan Taranis ini Kalau gak salah ada yang UFL Ada yang solder Ada yang UFL sama solder Nah itu udah dapet Paketan yang pakai pick tail Pick tail mana 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 Ada tulisannya ya Oh ada tulisannya ya Nah Nah Pick tail Dan ini rpsma Kenapa rpsma Karena umum Umum Dipakai Rpsma tuh yang cowok ya Rpsma iya Cewek diantaranya Oh cewek Oke Konektornya cowok Nah disini ada Jadi kalian pakai pembeliannya Dapet pick tail Oke Kita coba di zoom mas Aicu Cuuuut Aaaaah 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 Jadi gitu Aaaaah 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 Di cap sedikit Jadi ada Misal lo punya remote ini lo bongkar Nanti lo cabut Entah di solder atau nggak Lo tinggal gunting Kalo di solder tinggal gunting aja Kalau UFL tinggal pasang Terus lo tinggal Mungkin lo bikin lagi mounting nya ya Ya bisa 3D print Kalo papan kayak Taranis QX7 atau X90 itu Ya Banyaklah STL link nya di thingiverse Buat di print aja Jadi bisa langsung di plug-in kesini Atau kalo kalian mau ga repot Mau di hot glue aja juga bisa Atau kalau misalkan punya yang memang modul begini, lo tinggal ganti aja kan antenanya buka Mana antenanya itu pak? Pasang, terus pasang gini Ini gak bisa itu yang harus pasang Ya kan? Udah jadi Jumper Ya kan? Bedanya antena ini sama antena dipole bawaannya itu apa sih sebenarnya? Oke Jadi disini antenanya namanya ORT Ground Plane Karena memang model antenanya basingnya adalah Ground Plane 2.4 Dia ada empat kaki yang bantu radiasi antenanya memencar ke 360 derajat Cuma dia tetap ada orientasi Dia paling bagus ditaruhnya adalah posisi seperti ini nih Kalau di remote gua, gua udah set seperti ini buat dia berdiri Jadi berdiri tegak gitu pas dimainin Sama disini juga bisa Atau di modul gini di setnya Di bengkok-bengkokin aja gak apa-apa Karena ini kabelnya RG402 Itu fleksi kabel yang gua pakai High quality Dan Bedanya sama dipole biasa Radiation patternnya satu lebih stabil Lebih uniform lah kita sebutnya kalau DRF Terus Tuningnya juga yang udah gua hasilnya tadi Dia bener-bener sesuai sama spesifikasi frekuensi kita Terus Yang jelas gini juga lebih tinggi Dia 5db dibanding kalau dipole biasa itu 3db Atau bahkan dipole yang 5db pun sebenarnya gak real 5db Nah yang ini real 5db Gitu Jadi gitu guys Jadi kalau misalkan lu main-main micro Apapun pokoknya lu dari jenis Flysky Taranis Futaba Apapun lah selama itu di 2,4 GHz Dan untuk fungsi remote Micro ataupun 5 inch Bisa pakai ini Untuk worth it banget sih Karena harganya juga gak mahal Untuk yang tanpa pigtail itu cuma 200 Soalnya video ini disupport oleh ORT Jadi gua dapet duit dari ORT Dari yang itu dulu deh Yang ini Ntar lu gua lupa Anjir harganya berapa ya Oke Kita lihat dulu di Tokopedia guys Jadi yang untuk umum untuk jumper itu cuma 220 Karena dia gak perlu pigtail Nah kalau yang pakai pigtail itu 250 Dan untuk yang ada pigtailnya Sementara ini karena ini baru Ini baru available di e-healy Oke Oke guys jadi jangan lupa Support lokal Support ORT Oke WangglawTV Eko ORT Guys Buong